20 tahun sebelum Jamestown ditemukan, pada tahun 1584, dua orang kapten Inggris yang dibiayai oleh Sir Walter Raleigh menemukan Pulau Roanoke. Setahun kemudian Raleigh mengirim tujuh kapal laut di bawah komando Sir Richard Grenfell untuk mendirikan koloni di pulau itu. Di tahun 1587 koloni tersebut bertambah besar karena banyak yang datang dan menetap di sana, sehingga dipilihlah John White sebagai gubernur Roanoke. Namun koloni itu rupanya kekurangan persediaan makanan untuk menghadapi musim dingin. Maka John White dan beberapa bagian dari koloni kembali ke Inggris mengambil persediaan tersebut. Tapi perang Inggris dengan Spanyol membuat John White beserta kelompoknya menunda perjalanannya kembali ke Roanoke. Barulah tiga tahun kemudian John White dapat kembali ke Roanoke untuk 121 pemukim yang termasuk istri dan seorang putrinya, beserta Virginia darah cucunya. Juli 1590 kapal yang mengangkut John White bersama timnya memberikan pemberitahuan melalui terompet pemanggil gitu kapal akan berlagu di Roanoke. Dengan harapan penduduk koloni di sana menyambut mereka, namun akhirnya asa John White harus pupus karena tak ada satupun orang dari koloni yang datang menyambut. Ketika John White serta pasukannya menderat, mereka menemukan pedesaan koloni Roanoke nampak sepi, tidak berpenghuni. Tanda-tanda dari 121 orang itu pun seakan lenyap, tapi benteng dan rumah-rumah masih berdiri tegap. Tidak adanya mayat maupun sisa-sisa bahwa telah terjadi pertempuran menimbulkan pertanyaan bagi John White beserta timnya. Padahal jauh sebelum mereka pergi untuk mengambil persediaan telah disepakati jika terjadi suatu hal darurat maka koloni tersebut harus menuliskan tanda silang sebagai penanda suatu bahaya. Tapi sayangnya tanda itu pun tidak ditemukan di sana. Hanya ada satu petunjuk berupa torehan pada kulit pohon di dekat bentengnya membentuk kata, Keroatan, sementara itu huruf Kero, juga ditemukan terukir pada pohon lainnya. Maka timbul pertanyaan apa yang terjadi pada koloni tersebut. Seperti biasa banyak spekulasi bermunculan dalam mengungkap kemana lenyapnya koloni Roanoke. Anggapan pertama yang umum menyatakan bahwa koloni Roanoke telah diserang oleh Indian Merah, namun tak adanya bukti kekerasan di tempat itu melumpuhkan asumsi tersebut. Menurut salah satu spekulasi lainnya koloni Roanoke telah pindah ke Pulau Keroatan, mereka pergi dari Roanoke dengan sebuah kapal lalu karena cuaca buruk kapal yang mereka tumpangi tenggelam di lautan. Sementara itu ada juga teori yang menyatakan bahwa koloni Roanoke telah diserang oleh tim Spanyol dan menangkap seluruh orang dari koloni. Dari sekian banyak spekulasi ada satu teori lain yang paling menarik dan cukup dipercaya yang menyatakan bahwa koloni Roanoke saat itu tengah ketakutan akan serangan suku Indian Nomaden. Kemudian mereka berlindung pada suku Indian Keroatan yang ramah, lalu pada satu titik koloni tersebut pun akhirnya menatap secara berdampingan. Terima kasih telah menonton!